Pemilik mobil-mobil mahal Pemilik mobil mahal memiliki salah satu dari mobil termahal ini Dan itu pun bukan yang paling mahal di dunia So, tanpa berlama-lama lagi Inilah 5 mobil termahal di dunia beserta kisah para pemiliknya Yuk mari simak ulasannya Selalu tinggalkan komentar kalian tentang videonya ya guys Mari bangun channel Benang Kusur agar selalu memberikan konten-konten yang berkualitas Ini di A5 mobil termahal di dunia dan para pemiliknya 1. Pagani Huaria BC Mobil Sport yang dirilis Pagani Automobil SSPA ini masuk ke dalam salah satu mobil termahal di dunia Mobil seharga 2,8 juta dolar Amerika atau RP38 miliar ini menggendong mesin yang diproduksi Mercedes AMG M158 di turbo dengan 12 silinder Kecepatan maksimalnya 383 km per jam Konon kabarnya, pada 2014 pendiri Facebook Mark Zuckerberg membeli hiperchar ini Namun sepertinya bukan yang seri BC Tapi tetap saja mahal sih Hampir semua orang tahu, Zuckerberg adalah orang terkaya nomor 4 di dunia Total kekayaannya mencapai 71,5 miliar dolar Amerika atau setara dengan RP 978 triliun Sejak masih berusia 20 tahun, pria yang didropout dari Universitas Harvard ini berhasil menciptakan produk yang nilai valuasinya mencapai ratusan juta dolar Gak heran kalau di usia 30 tahunan dia sudah jadi salah satu dari orang terkaya Pria yang akrab di Sapa Zook ini sebenarnya gak pernah terlihat hobi bermewah-mewahan Setiap tampil di media hanya mengenakan kaos abu-abu polos saja, dan gak pernah terlihat mengenakan aksesori mewah Sebelum punya Pagani, dia mengendarai Volkswagen GTI 2. Aston Martin Valkyrie Aston Martin Valkyrie merupakan mobil yang diproduksi Aston Martin namun didesain oleh salah satu desainer F1 ternama, Adrian Newey Mesinnya pun memiliki tenaga yang besar dan mesin dengan 12 silinder Harganya mencapai 3,2 juta dolar Amerika atau RP 43 miliar Pembalap F1 asal Australia dari tim Red Bull Racing, Daniel Ricciardo, dikabarkan memiliki mobil ini Dan kamu pun harus tahu bahwa harga yang harus dia bayarkan yaitu RP 43 miliar Setara dengan setengah gaji Ricciardo selama satu tahun Menurut laporan dari situs The Richest, total kekayaan pria kelahiran 1989 itu disinyalir mencapai 1,4 juta dolar Amerika atau setara dengan RP 19 miliar Jelas banget harga mobil itu dua kali lipat lebih besar ketimbang total kekayaannya Kok berani ya, sampai menghabiskan duit sebanyak itu cuma buat mobil Ricciardo sudah memulai karirnya di dunia balap saat masih berusia 9 tahun Dulu dia merupakan pembalap cilik yang merajai sirkuit go kart Pasionnya di dunia otomotif ternyata membuahkan hasil yang baik Sejumlah kejuaraan yang berhasil diikuti olehnya antara lain adalah Western Australian Formula Formula Championship, Formula BMW Asian Championship Dan pada 2008 dia sudah memulai debutnya di Formula 3 Meski demikian, Ricciardo juga masih terlibat di beberapa kejuaraan lainnya Hingga akhirnya pada 2010 dia berhasil tampil di F1 3. Likan Hiper Sport Kamu pernah nonton Fast and Furious 7? Ingatkan waktu ada adegan di Dubai, di mana dom mengendarai mobil sport yang buas hingga meloncati gedung Itulah mobil Likan Hiper Sport yang dinobatkan sebagai salah satu mobil termahal di dunia Hipercar itu dibuat oleh W Motor, perusahaan otomotif asal Lebanon Lewat kerjasamanya dengan Rufo Automobiles dan Canadian Autopark Harga mobil bermesin F6 Twin Turbo ini mencapai 3,4 juta dolar Amerika atau Rp46 miliar Dan hanya diproduksi 7 unit Selain kepolisian Abu Dhabi, mobil ini ternyata dibeli oleh seorang warga Qatar Yaitu Seiksejawan bin Hamad Taltani Pria ini adalah salah satu keluarga kerjaan Qatar Sejauh ini, gak pernah ada laporan soal total kekayaan dari Seiksejawan atau ragam bisnis yang dia miliki Dalam pemberitaan di situs Al-Arabia, Jawan hanya dikabarkan memilihulikan berwarna hitam 4. Lamborghini Veneno Roaster mobil termahal di dunia Yang satu ini adalah mobil buatan Italia yang mereknya sudah diketahui banyak orang Varian Veneno Roaster ini cuma diproduksi 9 unit di dunia Dan harganya 4,5 juta dolar Amerika alias Rp61 miliar Siapa yang punya mobil ini? Dia adalah Chris Singh, Managing Director dari Tequesta Investments Sebuah perusahaan di Florida, Amerika Serikat yang bergerak di bidang properti Singh juga terkenal sebagai kolektor barang mewah yang konon kabarnya memiliki total kekayaan sebesar Rp200 juta dolar Amerika Atau Rp2,7 triliun Pria ini memang sangat menyukai Lamborghini, dan kamu bisa melihat banyak foto mobil mewah di akun Instagramnya Sebagai seorang pebisnis di negeri Paman Sam, Singh juga terbilang minim publikasi media Sampai saat ini jarang ditemukan informasi seputar riwayat karir dan bisnis Singh 5. Kunix BG CCXR Trevita Mobil Sport yang satu ini adalah mobil termahal kedua di dunia Mesinnya memiliki 8 silinder dan menggunakan bahan bakar bensin dan bisa juga dengan etanol Bila mobil ini diisi etanol, maka tenaganya makin meningkat Mobil ini cuma diproduksi dua unit, dan harganya mencapai 4,8 juta dolar Amerika alias Rp65 miliar Coba tebak siapa yang punya mobil ini Dialah petinju yang tak terkalahkan, Floyd Maywater JR yang total kekayaannya disinyalir mencapai 100 juta dolar Amerika Atau Rp1,3 triliun pada September 2017 Harta Maywater meningkat usai dirinya mengalahkan Conor McGregor dalam sebuah pertarungan fenomenal Konon kabarnya, mobil ini sudah dijual lagi oleh Maywater tapi belum ada informasi siapa yang beli Seperti halnya selebriti kondang Hollywood, pria berkulit hitam ini memang sering pamer kekayaan di Instagram Meski demikian, Seng juara bertahan ini tampaknya gak mau bangkrut seperti layaknya Mike Tyson Dia memilih untuk aktif berbisnis Belakangan ini, dia baru saja membuka usaha baru berupa tempat hiburan malam khusus pria bernama Girls Collection Gak heran kalau Instagram story Maywater isinya selalu dipenuhi dengan promosi tempat hiburan itu Petinju dengan julukan The Money ini masuk ke dalam daftar atlet dengan bayaran termahal tahun 2012, 2013, dan 2014 Tahun lalu, Maywater juga dinobatkan sebagai entrepreneur terkaya di bawah 40 tahun urutan ke-34 di Amerika Serikat Gak semua orang terkaya punya mobil termahal di dunia Cerita tentang mobil termahal di dunia menjadi bukti bahwa gak semua orang terkaya itu pasti senang dengan kemawahan Jeff Bezos yang menduduki peringkat pertama orang terkaya di dunia, mobilnya Chevrolet Blazar Lalu Warren Buffett juga naik Cadillac XTS yang harganya 45 ribu dolar Amerika alias RP 600 jutaan saja Lagi pula, semakin mahal harga sebuah mobil, tentu makin mahal juga perawatannya Kepemilikan mobil tersebut sifatnya hanya sebagai hobi, otomatis mobilnya bakalan sering diparkir di garasi daripada digunakan untuk operasional sehari-hari Mengapa demikian? Karena selain konsumsi BBM-nya boros, tentu sayangkan kalau tiba-tiba kegores Nah, tertarik beli mobil mewah? Boleh aja, kalau kamu udah sekaya orang-orang di atas ya Terima kasih kakak sudah menonton